Lewat salah satu unggahan sang pemilik akun yang merupakan seorang ibu bernama Yaya Haryo, dirinya terlihat menggendong putra sulungnya yang menangis ke dalam sebuah ruangan. Yaya tampak menutup pintu dan duduk di depan sang anak yang kemudian menangis kencang atas pertengkaran dengan adiknya yang baru ia alami. Yaya mengakui dirinya hanya duduk diam menatap sang anak selama beberapa menit hingga puas menangis dan berhenti sendiri. Ku biarkan Mas Mahija menangis kurang lebih tiga menit dia menangis sampai emosinya meredah, tulis Yaya dalam video. Usai putra sulungnya puas menangis dan diam, Yaya lantas dengan lembut tanpa memarahi sang anak memintanya untuk duduk dan mengobrol bersama mengenai kejadian sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!